Intro Halo hai semuanya, balik lagi bareng gue Ayu Ini dia nih, hape yang laris banget dari Vivo Tapi banyak orang yang gak mengadarinya Yes bestie, ini adalah Vivo Y27 FYI, hape-hape Vivo Y-series adalah salah satu penguasa pasar di market offline Apalagi kalau kita berbicara di luar Jakarta ya Penasaran kan sama hapenya? Yuk yuk, kita bahas bareng Intro Kita cek paket penjualannya dulu ya Kardusnya ini simpel berwarna putih dengan penampakan hapenya nih Dan ada tulisan Vivo Y27 Pas dibuka langsung ada penampakan hapenya Terus dibawahnya ini ada casing, buku panduan, dan garansi Dapet SIM card telekomsel nih Dibawahnya juga ada batok charger 44W flash charge Kabel USB atau USB-C dan SIM card ejector Buat desain kita harus mengakui ya Vivo tuh sejak 2 tahun yang lalu tuh serius banget buat ngedesain semua lini hapenya Makanya kesan awal gue pas pertama liat tuh Ini hapenya entry level, tapi desainnya bagus banget Karena ini kali ya, mereka bisa sombong ngasih tagline Gaya Sultan Performa Jaguan Ini mah di pajang detail setoko pasti banyak banget yang nyariin Buat ukuran Y-series ini cakep mewah dengan dynamic design Backdoornya berbahan plastik yang pake crystalline matte finishing Fungsinya biar lebih kebal sama goresan dan sidik jari Nih ya, keliatan ada aksen garis-garis diamondnya BTW unit yang gue punya ini warnanya sea blue alias warna biru muda Terus bentuk kameranya ini gede dengan aksen cincin emas gitu yang namanya dual ring design Terus pake 2,5D flat frame yang jadi standar HP kekinian Tablenya cuma 8,06mm yang cukup tipis dan beratnya cuma 190 gram aja Jadi bikin handlingnya juga cukup enak ya Kita cek ke sebelah kanan, ada tombol power yang jadi satu sama fingerprint Di atasnya ada tombol volume, disebelah kirinya kosong aja ga ada apa-apa Ke atas ada slot dual sim dan micro SD dedicated dan lubang mic Di bawah ada jack audio 3,5mm, lubang mic, port charger USB type C, dan grill speaker Di depan ini ada layar IPS LCD 6,64 inci Full HD Plus Sunlight Display Refresh ratenya ini masih 60Hz dengan peak brightness 600 nits Terus bezelnya ini tuh tipis banget deh Yang tebel bagian dagunya aja sih, tapi ini masih termasuk tipis juga Yang bikin sayang sih kamera depannya yang masih pake waterdrop yang udah cukup jadul ya Buat nonton ini udah enak banget, gambarnya tajam, warnanya vibran dan pas saturasinya Sayangnya cuma ditemenin satu speaker aja alias mono Untung speakernya sudah cukup lantang ya Surprisingly banget sih, layarnya masih cukup enak dipake di bawah sinar matahari siang-siang bolong Bukan yang terang banget, tapi cukup lah Masih jelas keliatan layarnya karena pake sunlight display Tetep terang di bawah sinar matahari Vivo Y27 ini pake Helio G85 Gaming Processor Unit yang gue pegang ini punya RAM 6GB yang bisa di-extend 6GB lagi Dan storage 128GB Memang ya, chipset ini udah cukup lama Tapi keunggulan pake chipset begini tuh Pasti dia udah lebih optimal buat banyak apps dan game Buat performa, gue cobain 2 aplikasi benchmark Ada Antutu benchmark versi 10, HP ini bisa dapetin skor di 268 ribuan Terus pake 3DMark Wildlife Stress Test skornya 721 dengan average 4.3 fps 3DMark Wildlife Stress Test bisa dapet stability 98,8% dengan best loop skor di 729 Dan lowest loop skor di 720 poin Game yang gue coba sih cuma Mobile Legends ya Dan by default, settingan yang kita dapet adalah grafik high dengan refresh rate high Experience pas main game ini sih nyaman banget ya Jadi gue gak ngerasa ada lag atau shattering saat main game ini Nah buat softwarenya, ternyata ini udah up to date banget Ngebawa UI Funtouch OS 13 Global berbasis Android 13 Dan security patchnya ini udah paling update di Juli 2023 Soal UI, ini nih yang paling experience-nya juara UI-nya enak, simple, dan fluid Bloodware-nya juga cuma sedikit dan bisa langsung di-uninstall Dan karena basisnya Android terbaru, yaitu Android 13 Ada beberapa fitur yang jadi bawaan Kayak kita bisa custom warna UI-nya sesuai wallpaper kita Dan widget-nya Android 13 pun udah ada Buat biometrik unlock-nya, fingerprint-nya ini cepet dan akurat Tapi saran ya, kalau bisa digedain dikit lagi nih area fingerprint-nya HP ini juga punya face unlock yang cepet juga Asalkan keadaan sekitar kita tuh cahayanya cukup banyak ya Untuk baterainya udah 5000 mAh Yang selama gue pake sih ini bisa bertahan 2 hari Dan Vivo kasih batok charger 44W flash charge Yang bisa isi baterainya 30% dalam waktu 15 menit Jadi ini salah satu yang tercepat di kelasnya Terakhir kita masuk ke kamera Lensa utamanya punya resolusi 50MP f1.8 Yang ditemani sama lensa bokeh 2MP Buat foto daylight dan demikiannya ini masih cukup oke Bukan yang terlalu deep, tapi bukan yang terlalu hilang juga Detailnya oke, sharp-nya dapet Warnanya sedikit lebih saturated dibanding scene aslinya Buat indoor, dalam keadaan kurang cahaya Gambarnya juga agak soft dan exposure value-nya agak under Tapi masih cukup ada detailnya sih Buat malam hari aja nih, yang agak struggle sebenernya Tapi ada super night mode yang lumayan membantu Untuk naikin detail dan exposure value pada foto Buat foto portraitnya sih lumayan cukup rapi ya Dan ada beberapa fitur yang bisa kita apply Kayak kita bisa pilih style, filter, atau light effect Dan ada juga settingan beautify-nya langsung dari sini Video kamera utamanya mentok di full HD 30fps Sayangnya buat videonya ini gak ada stabilisasinya Jadi agak lumayan kerasa shaky Kamera depannya 8MP dan kualitasnya sih gak mengecewakan Buat daylight hasilnya tajam, warnanya akurat Paling ada sedikit efek beauty yang ke-apply by default Buat kondisi low light pun ini detailnya masih cukup terjaga Cuma agak soft sedikit aja sih Kalau agak gelap dan mau selfie Gue saranin nyalain flash layer aja Flash layer-nya ini cukup terang ya Video di lensa ini mentok di 1080-30fps Yang kualitas videonya masih mirip-mirip sama kamera belakangnya Kesimpulan gue buat hape ini Sumpah deh ya, hape ini tuh memang cocok banget Dengan slogan Gaya Sultan Karena desainnya tuh mewah banget Sumpah ini gue gak bohong Ini juga hape yang mungkin bakal banyak ditanyain Kalau dipajang di atlas toko di GTX Roksi Atau ambasador Performanya juga cukup oke untuk main game ringan Dan karena software-nya ini udah up to date banget UI-nya tuh nyaman banget buat dipake harian Jadi setelah pake Vivo Y27 ini Hati gue tuh udah cukup yakin Dan mantep buat rekomendasiin hape ini ke kalian semua